Hai semua, hari ini saya akan berbagi cara membuat pempek yang lembut, kenyal dan mudah cara bikinnya pempek ini lain dengan pempek yang biasanya saya buat karena ada sedikit penambahan bahan yang sebelumnya saya tidak pernah tambahkan saya juga penasaran nih bagaimana hasilnya nanti nah untuk lebih jelasnya langsung aja yuk kita lihat bagaimana cara bikinnya saya sudah siapkan 250 gram tepung terigu dan ini dia bahan yang saya tambahkan yaitu 1 sendok makan tepung beras sebelumnya saya tidak pernah menambahkan tepung beras ini dalam obat pempek ya teman-teman kemudian masukkan kaldu bubuk, garam dan juga bawang putih yang sudah dihaluskan sebelumnya saya juga sudah memasak air hingga mendidih dan untuk mencampur ke dalam adonan air harus benar-benar mendidih ya teman-teman tadi saya sudah mendidihkan air sebanyak 1 liter tetapi tentu saja tidak akan terpakai semuanya saya akan tambahkan sedikit demi sedikit sampai kekentalan yang saya inginkan nah kira-kira kekentalannya seperti ini ya teman-teman kemudian tambahkan 1 butir telur 1 sendok makan minyak goreng dan aduk sampai rata setelah tercampur rata tambahkan tepung sagu atau kalau tidak ada bisa diganti dengan tepung kanji sebanyak 500 gram tambahkan sedikit demi sedikit sampai tercampur rata saya akan lanjutkan menguleninya dengan tangan agar semua bahan tercampur rata uleni dengan lembut seperti ini jangan terlalu ditekan yang penting adonan tercampur rata jika adonan terlalu kalis hasil pempe akan menjadi keras dan liat sebelum membentuk pempek saya akan persiapkan airnya untuk merebus pempek nanti saya juga akan siapkan 3 butir telur untuk isian pempeknya nah cukup dikocok seperti ini saja lalu saya akan lanjutkan untuk membentuk pempeknya sebaiknya setelah pempek dibentuk langsung dimasukkan ke dalam air mendidih terutama untuk pempek kapal selam untuk menghindari agar telurnya tidak merembes selamat menikmati selamat menikmati untuk membentuk pempek kapal selam dengan mudah ambil adonan secukupnya kemudian bentuk bulat lonjong lalu lubangi tengahnya dengan jari telunjuk yang sudah dicelup ke dalam tepung lanjutkan dengan melebarkan lubang dengan cara memasukkan jempol yang sudah dicelupkan ke dalam tepung sambil diputar-putar seperti ini ya teman-teman kemudian isi dengan telur secukupnya jangan sampai terlalu penuh agar telur tidak merembes keluar nah lalu satukan kedua sisinya dengan cara ditekan-tekan angkat pempek yang sudah mengapung karena itu tandanya pempek sudah matang sekarang saya akan goreng pempeknya tetapi bagi teman-teman yang tidak suka pempeknya digoreng boleh dimakan begitu saja tinggal menambahkan saus dan timun pempek kita sudah matang dan siap untuk dihidangkan tapi kita bikin kuah cukonya dulu ya teman-teman saya sudah siapkan 200 gram gula merah 500 ml air dan bumbu-bumbu yang dihaluskan 5 siung bawang putih cabai rawit dan cabai merah sesuai selera dan 1 sendok teh garam masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tambahkan asam jawa dan gula pasir secukupnya sambil dikoreksi rasanya ya teman-teman kalau saya sukanya asam manis asin dan pedas soal rasa sesuai selera aja ya kemudian masak sampai mengental sambil diaduk-aduk jangan ditinggal aduk-aduk terus sebab kalau ditinggal-tinggal nanti kuahnya akan meluap setelah kental seperti ini angkat dan saring ya teman-teman nah kuah cukup sudah siap dan pempek kita siap untuk dihidangkan sebenarnya dengan menambahkan 1 sendok makan tepung beras tadi tekstur pempek hampir tidak ada bedanya dengan yang tidak ditambahkan dengan tepung beras hasilnya sama-sama kenyal dan sangat lembut jadi terserah teman-teman aja mau pakai atau tidak ya selamat mencoba dan sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati